Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Teman-teman level 6 dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Pauki dalam pembelajaran Intro IPS Curia Pada pelajaran IPS kali ini Kita akan membahas tentang materi perekonomian Indonesia Dari masa sebelum kemerdekaan sampai masa reformasi Bagaimana ya materi videonya? Yuk kita saksikan sama-sama Intro Nah teman-teman Pada masa sebelum kemerdekaan Sistem ekonomi Indonesia Itu menganut beberapa sistem Yang pertama adalah kultur stelsel Atau sistem tanam paksa Yang pertama kali dikenalkan oleh Belanda Lalu ada sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal Lalu pada masa order lama Atau pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Ada beberapa periode perekonomian Indonesia Dibagi berdasarkan tahun sistem perekonomian tersebut diterapkan Yaitu yang pertama ada masa pasca kemerdekaan Dari tahun 1945 sampai 1950 Setelah itu masa demokrasi liberal Tahun 1950 sampai 1957 Lalu masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967 Lalu selanjutnya adalah pada masa order baru Atau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Nah pada masa ini Fokus perekonomian itu adalah untuk pengendalian inflasi Karena mata uang Indonesia pada saat itu Nilai tukarnya jatuh Dan juga penyelamatan keuangan negara Serta pengamanan kebutuhan pokok rakyat Nah yang berikutnya adalah pada masa order reformasi Atau saat setelah Presiden Soeharto Nah pada masa order reformasi ini dimulai setelah tahun 98 Nah pada masa ini fokus perekonomian Indonesia adalah untuk mendorong daya saing industri Lalu mempercepat proyek-proyek yang ada Dan juga meningkatkan investasi di bidang properti Kita masuk pada masa sebelum kemerdekaan Nah pada masa sebelum kemerdekaan Ada beberapa fokus sistem perekonomian Indonesia Nah yang pertama adalah pada masa itu Indonesia sangat kaya dengan hasil alamnya Sebelum kemerdekaan Indonesia dikenal oleh negara lain sebagai negara yang agraris Dan juga kaya akan hasil buminya Oleh karena itu akhirnya menjadi daya tarik untuk negara lain Sehingga banyak negara-negara yang ingin menguasai Dan akhirnya menjadi rebutan Di antaranya adalah bangsa Portugis, Inggris, Belanda dan juga Jepang Itu tercatat pernah berkuasa di Indonesia Nah selanjutnya kita masuk ke masa Orde Lama Atau masa pemerintahan Presiden Soekarno Tepat saat setelah Indonesia Merdeka Nah pada masa ini sistem perekonomian terbagi menjadi beberapa periode Yang pertama adalah masa pasca kemerdekaan Tahun 1945 sampai 1950 Pada masa ini keuangan amat buruk Karena inflasi yang disebabkan oleh banyaknya beredar mata uang Lebih dari satu secara tidak terkendali Hingga akhirnya pada Oktober 1946 Pemerintah mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia Sebagai pengganti uang Jepang yang dipakai pada masa sebelum itu Lalu periode berikutnya pada masa Orde Lama adalah Pada saat masa demokrasi liberal Tahun 1950 sampai 1957 Nah pada masa ini Ada beberapa usaha yang dilakukan untuk mengatasi Kondisi perekonomian Indonesia Nah yang pertama adalah dengan Pemotongan nilai mata uang Lalu menemukan wira swasta atau pengusaha pribumi Dan juga pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB yang dirasa merugikan Indonesia Dan yang terakhir adalah pembuaran Uni Indonesia Belanda Nah yang terakhir adalah masa demokrasi terpimpin Tahun 1959 sampai 1967 Nah pada periode ini Indonesia menjurus pada sistem etatisme Atau segalanya diatur oleh pemerintah Namun ternyata sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia Akibatnya penurunan nilai mata uang Dan semua simpanan di bank yang diatas 25 ribu Itu dibekukan Akhirnya pemerintah membentuk deklarasi ekonomi atau Dekon Untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia Nah selanjutnya kita masuk ke masa Orde Baru Atau masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun Nah pada masa ini terjadi ada beberapa keberhasilan dan juga kegagalan Yang terjadi pada sistem perekonomian Indonesia Tahun 1984 Indonesia berhasil suasembada beras Atau memenuhi kebutuhan beras dalam negeri Berdasarkan hasil pertanian produksi dalam negeri sendiri Jadi tidak lewat impor Lalu penurunan angka kemiskinan Ada juga perbaikan indikator kesejahteraan rakyat Dan juga pemerintah berhasil menggalakkan preventive check Untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB Nah selain keberhasilan-keberhasilan tersebut Ada juga kegagalan yang terjadi pada sistem perekonomian di Orde Baru ini Nah diantaranya yang pertama adalah Pembangunan nasional itu sangat rapuh Mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya itu meningkat secara drastis Lalu nilai tukar rupiah melemah dengan sangat cepat Karena banyaknya beredar mata uang kita Dan juga akhirnya dampaknya adalah menimbulkan berbagai kekecauan Di segala bidang terutama ekonomi Hingga puncaknya adalah pada saat krisis moneter pada tahun 1998 Nah yang terakhir adalah Sistem perekonomian Indonesia pada masa Orde Reformasi Ini adalah masa setelah rezim Soeharto akhirnya runtuh Tepatnya setelah tahun 1998 Nah pada masa ini Fokus perekonomian Indonesia adalah Yang pertama untuk mendorong Mendorong daya saing industri nasional Melalui kemudahan regulasi dan birokrasi Jadi perizinan-perizinan itu lebih mudah dan juga tidak berbelit-belit Selanjutnya untuk mempercepat Mempercepat proyek strategis nasional Termasuk penyediaan lahan dan juga penyenderhanaan izin Serta pembangunan infrastruktur Lalu juga meningkatkan Apa yang ditingkatkan yaitu meningkatkan investasi di bidang properti Dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah Sehingga banyak pengusaha-pengusaha perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di bidang properti Nah itu dia video tentang perekonomian Indonesia teman-teman Dari masa ke masa Bagaimana? Insya Allah bisa semakin paham dan menambah informasi serta pengetahuan teman-teman Sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton